Intro Thank you buat kehormatan nih, seneng banget balik scene lagi dan Pangling, bingung gue, kayak keren banget ini Tadi gue sempet naik lantai 4 tuh, kayaknya salah nih kok jadi cafe Lantai 5 kok gelap, lantai 2 kok WC, kan bingung gue Gue bilang, wah kayaknya bener, eh lantai 3 gue ke WC Nyata bener di 4 Pas baca, oh iya ada tulisannya The Hall Thank you buat kehormatan ini Kalau ada yang gondrong beberapa minggu yang lalu Itu rekan pendeta gue di tempat kami beribadah Kita relatively tetanggaan sebenernya karena gak terlalu jauh Kalau gereja kami di Beleza Depannya perminta hijau, ITC Dan udah gak muat tempatnya Kalau ngeliat yang kayak gini-gini tuh selalu ada apa ya Secara daging tuh ngiri gitu Kalian tuh punya tempat bagus banget Tempat kita tuh bener-bener terbatas Terakhir ulang tahun tuh orang udah duduk di lantai yang pelayanan Karena udah gak muat Kita bingung mau kemana, right? Dan tapi gue berdoa tempat ini bakal penuh Karena ini kalian selalu siap untuk penuh Dan kita berdoa timing itu akan tiba gitu ya Dan excited buat conference yang akan datang Sayang banget gue gak bisa join Ya itu powerful banget Gue yakin Tuhan bakal bangkitkan tentara-tentaranya Di akhir zaman yang Tapi dimulai dari sesuatu yang sederhana Sesederhana tema gue hari ini Right voice over noise Betapa pentingnya untuk mendengar suara Tuhan Melampaui semua kebisingan Yang ada Melampaui semua Artinya Mengutamakan the good news Above all any other news Karena banyak banget Berita yang kayaknya Menuntut perhatian kita Padahal gak ada tuntutan itu Ya itu kalau bahasa pergaulan Namanya peer pressure Ya lu gak perlu tau Kayak tadi gue nontonin NBA gitu Itu kayaknya penting banget Untuk gue tau skor akhirnya apa Paling ntar juga diposting sama NBA Ya kan? Tadi gue berdoa aja tuh Aduh kelarin deh gitu kan Entah menang jagoan gue atau kalah Dan ternyata kalah Puji Tuhan Minimal gak overtime gitu loh Kalau overtime ntar gue nonton di luar Dan gue Tidak mempraktekan apa yang gue kotbahkan Buat gue kayaknya itu yang paling penting No Ini yang paling penting Melebihi anak gue yang lagi sakit Right? Anak gue lagi sakit Dan kemarin Dari kemarin sakit Selalu kayak gitu Kalau ada pelayanan keluar kota Kemarin gue pelayanan di Bogor Mestinya bisa nginep Tapi karena anak gue sakit Jadi gue mesti pulang Jadi malam-malam gue nyampe rumah Setengah dua belas Dari Bogor Dari retret Satu harian tiga sesi itu Ya dan Hari ini juga gitu Harus berangkat juga Dan puji Tuhan Pelayanan jam satu dibatalin Karena orangnya Ternyata misjadwal Jarang ya Yang ngundang misjadwal Biasanya pendetanya misjadwal Tapi karena ini gue ngalamin sendiri Apa artinya Surat udah ada Dan ternyata dianya salah Dan gue bisa bilang puji Tuhan Kenapa? Karena gue bisa Antara anak gue ke dokter Kalau enggak gue mesti seharian lagi hari ini Sampai malam Ya dan gue gak punya waktu Apalagi besok Minggu Ya kan? Tapi ya itu Tuhan berkarya Bahkan lewat Apa ya? Segala hal yang kayaknya gak Ideal Kayaknya gak sesuai Kayaknya ya itu bicara tentang noise Segala sesuatu yang Bising Gitu loh Berisik dan mau gak mau Kayak narik perhatian Karena berisik Ada apaan sih Kan gitu Mau gak mau ngeliat Akhirnya suara Tuhan Kita abaikan Tapi enggak Kita mau belajar hari ini Tentang Mendengar suara Tuhan Hearing God's voices Over all Any other noise In life Ya kita ke satu Raja-Raja 19 Ayat 11-13 Kalau ada yang suka nyatet Hari ini ada Lima poin Teman-teman Lima poin Gue gak Kirim poinnya Ke Hosea kemarin Sengaja Biar kalian nyatet Ya kalau langsung ada poinnya Nanti kebiasaan Ya karena gue gak mau Nubuatan Nabi Renat Kasali Jadi kenyataan Bahwa generasi berikut Akan jadi generasi strawberry Yang ketekan dikit majret Dan gue gak mau Itu terjadi Makanya gue gak pengen Biarin lo jadi strawberry Gue Biasain gue cuman Bacain ayat Lo catat sendiri poinnya Lo ambil sendiri Apa yang didapet Yang lo denger dari Tuhan Karena gue bukan Gue gak memonopoli suara Tuhan Tuhan juga bisa ngomong Sama lo langsung Gak perlu lewat gue Dan ini yang gue sadari Jadi kalau Tuhan Pengen pake gue Adalah sebuah kerugian Kalau gue memilih Untuk gak mau dipake Karena dia bisa ngomong langsung Tapi kalau dia libatkan gue Di dalam ngomong ke lo Berarti Tuhan Mau berbagi suka cita Sama gue Jadi ketika nanti Ada perubahan dalam diri lo Gue sedikit banyak Bisa bukan take credit Karena gue gak buat apa-apa Tuhan yang buat segalanya Gue cuman ambil bagian Di dalam pekerjaan ini Tapi dia Suka cita yang sama Right Dan itu yang Lo mesti menyadari Kenapa Tuhan pengen banget Melibatkan lo Bukan karena dia perlu lo Enggak dia gak perlu Dia gak perlu bantuan Siapa-siapa Dia gak kurangan apapun Ya Banyak malekat yang Gak bisa fales suaranya Right Banyak yang Malekat yang Jauh lebih hebat Dalam melakukan Segala sesuatu Dan sempurna Tapi Tuhan nyari yang Orang-orang biasa Kayak kita Yang bisa bikin salah Yang jauh dari sempurna Tapi Mau dibagi suka cita Bukankah itu Sebuah kehormatan Satu Raja-Raja 9 Ayat 11 Sampai 13 Lalu firman Tuhan Keluarlah dan Berdiri di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Maka Tuhan Lalu Tuhan Lewat aja gitu Angin besar Dan kuat Yang membelah gunung-gunung Dan memecahkan bukit-bukit batu Mendahului Tuhan Tapi Tidak ada Tuhan dalam angin itu Kita pikir Bakal ada Bakal begitu Kita pikir Suara Tuhan itu yang paling kencang Dibanding suara yang lain Karena Tuhan Yang paling hebat Paling besar Paling berkuasa Logikanya harus suaranya yang paling kencang Tapi ternyata di dalam Angin besar dan kuat Yang membelah gunung Dan mecahkan bukit itu Tuhan tidak ada di situ Tidak ada di angin itu Dan sesudah angin itu Datanglah gempa Right Suatu yang menggoncangkan Tetapi tidak ada Tuhan Dalam gempa itu Interesting Ini harusnya dia Kalau dia bergerak Dia kemana pun pergi Harusnya ada gempa Karena dia yang paling besar Tapi tidak ada Tuhan Dalam gempa itu Ayat 12 Dan sesudah gempa itu Datanglah api Oh ini dia nih Logikanya kan gitu kan Iya gak Pentecostal Baru minggu lalu Api Identika kan gitu Kita asumsikan Orangnya pasti Tuhan nih Kan gitu Ya Tetapi tidak ada Tuhan Dalam api itu Wah Dan sesudah api itu Datanglah bunyi angin Sepoy-sepoi Basah Angin biasa Semriwing Semriwing gitu loh Anginnya Semilir-semilir Kalau semriwing itu kan Bau ya Aroma Semriwing itu bisa nyampe Karena ada angin yang semilir Makanya nyampe Baunya Kalau gak Kalau gak ada angin Dia disona doang Lo gak nyampe Wah apaan nih kan Contoh-contoh Bau-bau yang paling bahaya Itu bau indomie goreng Misalnya Nikmat mana yang kau dustakan Ya kan 2017 Gue kena gerd Dan udah gak bisa makan indomie goreng Such a shame Padahal indomie itu kan Seleraku Ayat 13 Segera sesudah Elia mendengarnya Yang bunyi angin Sepoy-sepoi itu Ia menyelubungi mukanya Dengan jubahnya Lalu pergi keluar Dan berdiri depan pintu gua itu Maka suara Kepadanya Datanglah suara Kepadanya yang berbunyi Lu ngapain disini Dia lagi ngapain Lagi kabur Dia lagi takut Memang ancaman Dari ratu Padahal sebelumnya Dia habis ngapain Habis dipakai Tuhan Dengan luar biasa Membunuh 450 Nabi Baal Menurunkan Api dari langit Tuhan habis pakai Dia dasyat Tapi habis dipakai dasyat pun Tetap aja Manusia biasa Yang bisa takut Sama orang Kenapa? Karena Isabel Emang bikin sebel kan Emang Bawel bocanya Kan gitu Emang nyolot Itu cewek itu Emang gitu She's loud Dan Intimidatif That's her voice Dan Elisa takut Elisa takut Sampai ngumpet Di dalam gua Dan Tuhan bilang Keluar loh Gue mau ngomong sama lo Dan dia expect Tuhan bakal ngomong Kenceng Hebat Panas Ternyata enggak Menggemparkan Ternyata dia mau ngomongnya Lewat Bisik-bisik Lewat angin sepoy-sepoy Yang biasa Ini yang pertama Kalau teman-teman suka nyatet Suara Tuhan itu lembut Dia enggak teriak-teriak Kayak dunia ini Ya kan? Suaranya lembut Dan dia enggak Gini ya Dia enggak toxic Artinya enggak controlling Tuhan itu Demanding Gue setuju Demand Karena dia punya keinginan Tapi dia enggak controlling Dia enggak pernah maksa Untuk Untuk melakukan apa yang dia pengen Dalam bentuk memaksa Kayak yang toxic-toxic yang lain Contohnya mantan lo misalnya Atau bapak lo yang Gaya parentingnya toxic parenting Atau gembala lo yang Enggak kalau disini sih enggak Maksudnya Gereja yang kemarin Yang sebelum lo kemarin kan Yang Gue enggak mau tau pokoknya harus kayak gini Yang gitu Kayak manager lo yang sekarang Yang masih kayak gitu juga Udah pindah kerjaan Masih toxic juga Ternyata rata-rata manager NPD soalnya Enggak mau tau pokoknya Mesti kayak gini Yang kayak gitu enggak Tuhan enggak kayak gitu Tuhan enggak kayak gitu Nah suara Tuhan yang pertama itu lembut Dan lo harus terima ini Makanya artinya Enggak usah expect yang gimana-gimana Dia berbicara kencang Dia pasti akan bicara dengan suara yang lembut Ya Yang kedua Kita ke Masmur dulu Sorry kita ke ini dulu deh Masmur 46 ayat 11 dulu deh Diputer Mestinya gue Ngasihnya Kebalik Jadi kita puter dulu Masmur 46 ayat 11 Kita kesana dulu Di poin yang kedua Karena Tuhan suaranya itu lembut Oke Ini yang harus kita lakukan Dan Tuhan yang ngomong kayak gini Dengan nada yang Nyolot Masmur 46 ayat 11 Diamlah dan ketahui lah Bahwa akulah ala Tapi sebenarnya ini enggak Hal nada yang nyolot Be still And know That I am God Bahasa anak sekarang itu Chill Sans 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 dan inget Gue Tuhan lo Bukan lo Tuhannya Gue So gonna be okay I'm with you Chill Ini kan disini Diamlah dan ketahui lah Kayak marah-marah gitu Enggak Akitab makan ameotikonnya Makanya lo suka bingung Katanya Tuhan lembut Kayak ini kayak nyolot Be still and know that I am God Aku akan ditinggikan Di antarbangsa-bangsa Ditinggikan Di bumi Karena suaranya lembut Makanya dia suruh kita diem Biar bisa denger Kalau enggak Enggak bisa denger Tapi banyak dari kita yang Kalau doa isinya Minta doang Sama marah-marah Enggak ada waktu Buat dengernya Nyerocos aja Tapi itu yang terjadi Makin kena masalah Makin nyerocos Makanya makin Gak bisa denger suara Tuhan Ya lo nyerocos terus Dia ngomongnya kapan Habis kalau gue diem Dia enggak jawab Enggak dia jawab Cuma lo enggak denger Atau lo enggak mau denger Karena lo cuman pengen didenger Ada amin Oh iya Most of us pengen didenger kan Makanya kalau counseling kan Suka sebel ya Udah nyari waktunya susah Ketemuan Cerita panjang lebar Udah ditunggu sampai sejam Batas gue selalu sejam Kalau lo cerita Karena buat gue di atas itu Udah ngemasuk akal Ngemasuk akal buat gue Terus gue tanya oke Udah 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 ya Saya boleh kasih nasihat gak Saya boleh kasih masukan gak Oke pastor boleh Baru five minute kicks in Udah liat-liat jam dia Here we go Artinya apa Dia cuma mau didenger Ini gak mau denger Masukan apa-apa Cuma pengen curhat aja Dan kata Amsal itu orang dongo Yang kayak gitu Ada ayat yang keras banget Di Alkitab Ya Orang bodoh itu Cuma pengen cerita Isi hatinya Gak mau denger nasihat Tapi most of us Kayak gitu Ketika kita mendekati Tuhan kan lagi kena masalah Makanya nyerocos aja Reak-reak Nangis-nangis Nyerocos Minta ini Minta itu Nyalahin ini Nyalahin itu Nanyain-nanyain Tuhan kenapa Kalau lo sayang sama gue Terus nyerocos Kapan bisa denger suara Tuhan Gak ada waktu Untuk Tuhan berbicara Makanya dia bilang apa Diam Shhh Ya Jangan ribut Eh apa Listen Kenapa Karena dia berbicara Dalam suara yang Lembut Nah ini bagian kita tuh Hush and listen Diem Dan denger Kan dia mau ngomong Tapi kan itu problem Kita juga pengen ngomong Kita pengennya didengar Gak mau denger Tuhan Dan kita bingung Kenapa hidup kita kayak gini Ya menurut lo gara-gara siapa Coba Maksudnya gara-gara Tuhan Bukan Tuhan gak ngomong Tapi lo gak mau dengerin Lo maunya didengar Makanya Gak 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 heran Salomo bilang Orang bodoh Cuman pengen didengar Cuman pengen curhat Mencurahkan isi hatinya Gak ada yang salah dari curhat Tapi kalo cuman curhat doang Isinya Problem Bukan Tuhan gak peduli Isi hati lo Dia peduli Dia tau malah Tapi lo Lo mau tau gak Isi hatinya Lo mau denger gak Mas pun 16 ayat 7 Aku pake bahasa Indonesia Masa kini Nah this one's right here Kenyataan yang menyedihkan Oke Dari fakta yang menarik Masmur 16 ayat 7 Bahasa Indonesia Masa kini Bilang gini Aku memuji Tuhan Yang menasehati aku Kata Kata yang nulis Masmurnya Kapan Tuhan menasehati aku Di waktu malam Ya Pun Melalui apa Suara hatiku Mengajari aku Jadi kenapa Tuhan Seringnya ngomongnya malam Karena malam lo udah gak ngapa-ngapain Kecuali lo baru Orangnya orang malam Tipenya kalo jam 2 tuh Baru ada ide Buat bikin Tugas Bukan ide namanya Sebuah kebodohan Lo mesti tidur Abis itu sakit Terus nyalain ujian Bukan Lo yang gak bisa ngatur waktu Itu maksudnya Cuman gue tuh baru-baru mulai Kreatif tuh diatas jam segitu Yaudah kalo gitu Kalo udah tau kayak gitu Berarti di jam sebelumnya lo tidur Jangan nih jam sebelumnya ribet Main sendiri Malam-malam baru kreatif Pagi-pagi mati Kan gitu Ini ngerti gak maksudnya Ini salah siapa Kalo udah tau nih setengah 2 nih Gue baru keluar nih Jam-jam kreatif Gue yaudah lo jam 7 tuh tidur gitu Habis makan malam tidur Ngerti ya Jam 6 kalo perlu sebelum makan malam tidur Jam 8 baru makan malam Jam setengah 1 baru kreatif Sebelumnya main game Gak jelas Nyari inspirasi katanya Enggak Bukan nyari inspirasi Lo nunggu timing You're what Kita sebut sebagai Killing time Men We don't have time to kill Time is running out God is on our side But time is not On our side Time is running out We don't have Time to kill Anak-anak Tuhan gak punya waktu Untuk di Dibigituin Kenapa? Karena selalu alasan lo ketika Musuh baca alkitab Gak ada waktu Sikut persekutuan Gak ada waktu Untuk berdoa gak ada waktu Tapi ada waktu Untuk lo bunuh That's just weird Hirah, bener gak? John Piper pernah bilang kayak gini Opa-opa di Youtube Gak ada itu pendeta di luar negeri Yang Tuhan pake Buat Buat negur gue Yang sangat aktif di sosial media Dia bilang Lo mau tau Salah satu Alasan kenapa Tuhan Membiarkan keaktifan kita Di sosial media adalah Untuk meyakinkan kita Bahwa selama ini Gak ada waktu Itu cuma alibi Wow Kena gak tuh Sama opa-opa Yang berhenti nonton TV Dari tahun 60an Dan mulai baca alkitab Menjadi salah satu Bible teacher Yang powerful Karena dia mendengar suara yang bener Dan gak Gak FOMO Karena gak nonton TV Masih hidup tuh dia Gak pernah nonton TV Gue juga udah lama gak nonton TV Nontonnya Youtube Ya kan? Udah gak pernah Hampir gak pernah Ikutin tuh FTV apaan TV apaan Gak ngerti Iklan berita Udah gak tau Gue bodo amat Ikutin berita Pas zaman pandemi Pengen tau kan Hari ini Melonjak keberapa Dimana kan gitu Kenapa? Panik Dan kayak peer pressure Mesti tau gitu loh Lu tau gak Hari ini yang mati berapa? Oh emang gue mesti tau ya? Oh ya harus Biar lu hati-hati Ada-ada tekanan itu Habis pandemi Gue udah pikir Udah gue gak perlu tau Ngapain sih? Yang gue tau gue masih hidup kan gitu Dan gue tau gue harus Memberitakan firman Tuhan Masih ada yang Mau dengerin Masih ada yang perlu dengerin Masih ada yang harus dengerin Apa maksudnya nih? Dia bilang dia Di waktu malam Dia menasehati aku Melalui suara hatiku Yang mengajari aku Kenapa diambil waktu malam? Teman-teman Ada yang Ada yang pernah gak terbangun Secara rutin Tiap subuh Setengah 4 Jam 4 Bangun Gak jelas kenapa Bangun aja gitu Terus lu bingung Apaan sih? Jam berapa nih? Baru jam 4 Akhirnya lu berusaha keras Untuk tidur lagi Ada yang pernah Beruntun beberapa hari Bangun kayak gitu Setengah 4 Jam 3 Setengah 4 Jam 4 Gue Dan jam 4 Biasanya bunyi apa? Azan Rumah gue dekat masjid Lu mau tau kenapa? Tuhan bangunin gue di jam 4 Waktu mereka azan Mau ngapain? Mau ngapain? Bukan buat ngasih tau Mereka yang bener gue yang ngaco Bukan Ya Tuhan mau ngasih tau gue Bahwa apa Dia kangen sama gue Karena kalau gue lagi jam normal Bukan jam tidur Gue gak punya waktu buat dia Gue punya semua tanggung jawab Dan semua kegiatan Semua deadlines yang gue bikin sendiri Kebanyakan Dan dia sampe mesti bangunin gue Di jam tidur itu Berhari-hari Dan gue bingung kenapa? Kenapa dia bangunin gue jam segini? Terus akhirnya gue menyadari Ingat ketika Samuel dipanggil Mungkin gue Dia mungkin dia panggil Cuma gue gak bisa denger Karena gue gak Gak peka sama suaranya Gue gak familiar Mungkin dia manggil gue Kayak dia manggil Samuel Ketika lagi tidur Tiga kali Samuel datang ke Mbak Pagem Pagem bangunin Panggil saya Enggak gue lagi tidur Lo jangan aneh-aneh Loh saya juga baru tidur Pak Baru kelar dekor jam 2 Ntar jam 4 pagi Udah mesti Doa pagi kan gitu Bapak jangan Jangan bangunin saya Enggak saya gak bangunin kamu Udah tidur lagi Kamu salah denger Tidur dipanggil lagi Pak jangan main-main Pak Ini udah mesti Ntar lagi setengah jam lagi Doa pagi saya bisa kurang Enggak saya juga Kamu juga jangan main-main Jam 4 juga kita doa bareng Kan gitu Bapak tidur enak Dari jam 10 Saya dari jam 2 Baru kelar dekor Pak Iya bukan gue yang bangunin lo Enggak Bukan gue Tapi gini Kalau ada suara itu lagi Sekali lagi panggil lo Itu pasti Tuhan Bilang kayak gini Oke Tuhan Gue bangun Dan gue mendengarkan Kenapa dia sering bangunin Kayak gitu Karena dia kangen Sama suara lo Karena lo gak pernah bikin waktu Akhirnya mesti dia yang bikin waktu Dan dia punya hak buat bangunin lo Karena dia yang tiap pagi bangunin lo Kalau enggak lo mati kan gitu Bener gak Dia yang tentukan Hari ini lo masih bernafas Apa enggak Dan dia punya hak buat bangunin lo Jam segitu Jadi kalau ada yang kebangun jam segitu Dan gak tau mau ngapain Pray Suara azan itu mengingatkan gue Untuk apa? Berdoa I miss you I miss your voice You've been too busy lately You always busy Dan selalu busynya Cuman Sama gue Lo terlalu sibuknya Cuman sama gue Maksudnya Sama yang lain lo punya waktu Sama gue gak punya Lo selalu sibuk Kalau udah berkaitan sama gue Tapi yang lain lo bisa punya waktu Ya karena dia berbicara disitu Kenapa? Karena dia sekali lagi Dia suara yang lembut Yang membuat kita harus Diem Dan dalam kehendangan itu Kenapa? Kenapa kenapa subuh-subuh? Karena semua Lagi tidur Lo mau posting juga Gak ada yang lihat Gak ada fungsinya Lo posting jam segitu Akhirnya perlu menyadari Saat itu yang paling tepat Adalah untuk berdoa Karena emang iya Karena lo gak pernah bikin waktu Sampai dia yang bikin waktu Only to hear your voice Itu poin ketiga Ada yang kangen Poin pertama Suara yang lembut Poin kedua Hush and listen Diem jangan ribut Tengerin Yang ketiga Ada yang kangen Siapa yang kangen? Ya siapa lagi Lukas 10 Ayat 38-42 Ini yang tadi gue sebut sedikit di doa gue Lukas 10 ayat 38-42 Satu perikop yang cukup terkenal Tentang Maria dan Marta Right Ketika Yesus Ayat 38 Ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan Tiba-lah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Marta Menerima dia di rumahnya Jadi Marta itu hostnya Tuhan rumahnya Dia yang buka rumahnya Ayo mampir Perempuan itu mempunyai seorang saudara Atau saudari lebih tepatnya Yang bernama Maria Kalau saudara Mario Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus ngapain? Mendengarkan perkataannya Terus Dia manfaatkan waktu ini Untuk mendengarkan perkataannya Yesus Sedang Marta ayat 40 Karena dia hostnya Yang punya rumah juga Kemungkinan lebih tua juga Dari Maria Sibuk sekali melayani Gak ada di sini kata-kata itu Yang mendekati Yesus Dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudariku Membiarkan aku melayani Seorang diri Suruh dia bantu saya dong Biasanya orang Kalau udah keribetan sendiri Dalam pelayanan Kayak gini mentalitasnya Dia selalu ngerasa sendirian Padahal ada yang lain Cuman gak pernah dimanfaatkan yang lain Karena semuanya diambil alih sama dia Udah sini gue aja deh Gini doang gak bisa Akhirnya paling ribet sendiri Akhirnya ngeluh Dan berasanya apa? Gue pelayanan sendiri nih Gak ada yang lain Ada yang lain Cuman lu selalu ambil alih yang lain Sehingga jadi kayak lu sendirian doang Ini ciri-ciri orang yang dalam pelayanan Udah keribetan sendiri Ini bahasa betawinnya tuh Rempong becin Nah itu dia Sibuk sekali apa? Melayani Rohani loh Tapi duniawi pendekatannya Karena semuanya mau diambil alih sama dia Dia ngomongnya sama Yesus lagi Padahal Maria ada disitu kan Tinggal ngomong kayak Dek bantuin ngapa? Tinggal bilang Kenapa mesti bilang ke Yesus? Karena apa? Dia pikir Kalau dia ngomong sama adenya Pasti dia gak mau Ngomong sama Yesus Biar Yesus yang ngomong Mana selalu gitu? Kebiasaan Curah sama Tuhan Tuhan gue kayak pelayanan sendiri Kata Tuhan Enggak Iya itu ada temen lo Tapi susah ngomong sama dia Enggak lo belum ngomong Lo ngomong sama gue Lo ngomong sama dia Emang udah pernah? Belom sih Cuman kayaknya gak mau denger Kata siapa? Jangan Jangan sudzon gitu dong Ngomong aja langsung Kenapa mesti lewat gue sih? Kalau lo udah ngomong langsung Dia gak mau Baru ngomong ke gue Lo ngomong ke dia aja belum Udah diasumsikan Bahwa dia gak bakal dengerin lo Bahwa dia gak bakal bantuin lo Enggak Lo aja yang perfeksionis Kalau sesuatu mesti sesuai Sama yang lo mau Bukan mesti bener Bukan Bener menurut lo Sesuai selera lo Ya Ayat 41 Yesus bukan Kasian ya Marta Kamu tuh rajin banget ya Luar biasa Enggak Mal digamrengin Tuhan menjawabnya Marta Marta Enggak khawatir dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Apa sebetauinya sampai tadi? Rempong becin Marta Tapi gini Tuhan-tuhan mesti ngerti Emang dia kan yang host Itu rumahnya Ya emang menurut Copan Santun Emang harus dia yang jamu dong Dia yang suguin semua segala sesuatu Dan kan dia itu rumah Yesus juga jarang-jarang ke situ Lagi lewat Pelayanan kan gitu Walaupun itu emang rumah yang paling sering Dia singgahin gitu loh Cuman kan dia jarang Jarang-jarang Jadi ini spesial nih Makanya gue pengen keluarin semua Biskuitnya keluarin Meminum apa teh Tadi depan langsung Ini semuanya nih bisa nih Oh enggak Kopinya belum Belum panas Semuanya bisa nih Di pesen Dikeluarin semuanya Kenapa dia Tuhan rumahnya Ya She's done a great job Secara KPI dunia ini Dalam pelayanan kan Karena kerap kali kita gitu Dalam pelayanan kita Sama pakai KPI dunia ini Aneh banget Kagak nyambung Tapi gak pernah Less professional Than the world We are more professional Than the world Excel Excellent Beyond Harusnya kan kita Memang kadang kita Akhirnya ngeliat sama dunia ini Kan dunia ini kayaknya lebih bagus Seperti kita Mesti lebih bagus dari itu Mal diomelin Waduh Ayat 42 menarik Apa yang Yesus bilang Tetapi hanya Satu saja yang perlu Artinya apa Bukan hanya satu saja yang perlu Yang lain Gak usah dilihat Aksanamu kan Artinya apa This is the Ada yang paling penting Itu dia maksudnya There's a other way to say it Oke ada yang paling penting Dan Maria Telah memilih Bagian yang terbaik Nanti gue doain Ingat ya Kalau denger doa gue Ya Kayak mau ambil bagian terbaik Yang merupakan hak kami Bukan kewajiban kami Berapa dari lu Mesti menyadari bahwa Bisa ibadah kayak gini Bisa berdoa Bisa baca Kita pada waktu itu Itu privilege Banyak di tempat sana sini Gereja dirusuin Nanti buat ngingetin lu Kalau lu bisa kebaktian Don't take this for granted Most people Around the world Willing to die Untuk bisa kebaktian kayak gini Ya dan udah banyak yang mati Cuman biar bisa nih Buku nih sampai di pangkuan lu Dalam bahasa Indonesia Ini lu pernah belajar Sejarah Alkitab gak Buku paling berdarah Kenapa Karena melibatkan pengorbanan Banyak orang Hanya untuk bisa Menyampaikan Membuat Surat cintanya Tuhan Nyampe ke semua orang Terlalu banyak yang mati Adalah konyol Kalau kita gak Membukanya sama sekali Padahal udah Terlalu banyak pengorbanan Yang dilakukan untuk Biar kita bisa denger Suara Tuhan langsung Dalam bahasa kita Ya dibilang apa Maria mengambil bagian terbaik Yang boleh diambil Maria ngapain Duduk Mendengarkan Apa tadi Ayatnya Di 439 Dia duduk Dekat kaki Tuhan Dan terus Mendengarkan Bukan Sesekali Kadang-kadang Terus Ya ada problem apa Di sini Masalah Komunikasi Bukan juga Kepekaan Ingat Yesus jarang ke situ Sekalinya ke situ Secara KPI dunia Harusnya emang gue jamu Gue Tuhan rumah Tapi apa ya Ini yang dipikirkan Yesus Different Yesus mikir gini Karena gue jarang kemari Bisa gak Lo gak sibuk sendiri Karena setiap kali Ada yang main ke rumah Lo juga pasti Lo keluarin semua Itu biskuit kan Gue kesini Bukan makan biskuit Gue kesini Mau punya quality time Sama lo Bisa gak Sekali-kali Gak usah ribet sendiri Artinya apa Sebuah pengingat Berapa kali dulu Pasti udah denger ini Pelayanan Kesibukan pelayanan Gak bisa menggantikan Personal quiet time With Jesus Gak bisa menggantikan Duduk di bawah kaki Tuhan Terus mendengarkan Perkataannya Gak ada yang bisa Pelayanan Gak bisa menggantikan Keintiman Dan gak boleh Harusnya Kita korbankan Keintiman Hanya demi pelayanan Yang paling triki Adalah pelayanan Misalnya contoh Pelayanan doa Pendoa Berapa banyak yang Pendoa Udah gak berdoa lagi Karena udah berdoa terus Kan pelayanannya berdoa Ada poin-poinnya tuh Berdoa Hampir 24 jam Jadi dia gak pernah Berdoa sendiri Buat dia Karena dia udah Pelayanan Udah sibuk sekali Melayani Enggak Walaupun lu Pendoa Tetep aja Lu perlu berdoa You need to remind yourself Time and time again Gini Kenapa kita berdoa Walaupun kan dia udah Tahu semuanya Ngapain kita minta Kan dia udah tentuin Apa yang baik buat kita Pernah ada secara logis Berfikir gak Terus ngapain kita berdoa dong Terus kita ingetin dia Dia gak pernah lupa Terus ngapain kita berdoa Ini alasan Kenapa gue berdoa Yang gue sadari Sebagai seorang skeptis Gue berdoa Bukan untuk mengingatkan Tuhan Tuhan gak pernah lupa Gue bukan berdoa Untuk mengasih tau Tuhan Gak ada yang dia gak tau Gue berdoa Bukan mainly untuk Minta-minta sama Tuhan Karena gue tau yang terbaik Disediakan sama dia Bahkan sebelum gue minta Bahkan tanpa gue minta Tapi this is why I pray Ada dua alasan Untuk mengingatkan diri gue Bahwa gue bukan Tuhan Jadi when things don't Goes out Seperti yang gue pengen Gue bisa tetap percaya Things serap kali Goes out of my hand But never goes out of his hand That's why I pray Gue ingatkan diri gue Bahwa gue bukan Tuhan Jadi gak semuanya Mesti seperti yang gue pengen Jadi ketika ada yang gak sesuai Gue gak ngamuk-ngamuk Enggak Gue tetap bisa tenang Dan tetap dengerin Suara Tuhan Oke Yang kedua Gue berdoa kenapa Untuk mengingatkan diri gue Bahwa gue punya Tuhan Artinya gue bisa minta tolong Artinya gue gak harus Ngerjain dengan kuatan gue sendiri Ada dia Yang gue bisa datang Itu minta tolong That's why I pray Jadi sekali lagi Bahkan yang pelayanan pendoa Sekali lagi You need to pray for yourself Jangan cuman Nganterin minuman Nganterin minuman You have to drink Once in a while Kalau gak ya tadi Ngomel-ngomel Tuhan kok tega sih Biar aku pelayanan sendiri Suruh dia bantuin aku dong Itu tuh Udah mulai itu Minum dulu Makanya minum dulu Duduk Liburan gitu Kali-kali healing gitu loh Jangan lama-lama nanti hilang Healing-healing Healing-healing Terus lama-lama hilang Healing pas lagi ibadah Healing Bukan Healing di hari lain lah Jangan pas hari ibadah Lama-lama hilang nanti Nah Nyebelin lah orang yang berasa healing Ketika udah hilang Ketika dideketin susah Karena dia berasa dia Healing gitu Enggak gue gak hilang Gue healing Lebih susah menjangkau domba yang healing Daripada domba yang hilang Karena dia gak berasa Enggak gue gak hilang Gue healing Enggak-enggak lo Ngemukin healing Lo udah gak pelayanan berapa lama Sabatika lo Kan enggak Tapi ya itu dia Domba yang healing itu ribet emang Enggak berasa hilang dia Ya Tapi gini Menarik Dibilang apa Untuk duduk di bawah kaki Tuhan Mendengarkan isi hatinya Itu bagian terbaik Yang gak boleh apa Yang tidak akan Itu bahasa aslinya Dibilang Tidak boleh diambil Daripadanya You need to Gini Mengalami metanoia hari ini Paradigma lo mesti dirubah Lo mesti tau bahwa Ini privilege Ini tuh hak lo Bukan kewajiban lo Untuk baca kita Untuk berdoa Untuk kebaktian Untuk ibadah Ini hak lo Maka nanti ketika lo Ada yang lagi Nyari kerja Ada yang lagi nyari kerja Belum dapet It's okay Gue mau berdoa buat lo Ada Angkat tangan it's okay Lagi nyari Lagi nyari Atau lagi pitching Lo dipanggil sini Dipanggil sana Terus lagi bingung Milih karena disini Gajinya gede Disitu tempatnya Lebih deket Pusing Gak berapa banyak orang Yang lagi ngelamar kerja Yang ditanya pertama adalah Hari minggu gue libur gak Kenapa Selain itu tanggal merah Gue Kristen Itu hari gue ibadah Itu hak gue Kalau teman gue yang muslim Jumat bisa istirahat Lebih lama Keluar lebih cepat Balik lebih lama Ingat Istirahat biasanya jam 12 Sampai 1 Hari Jumat Jam 11 Sudah pada ngilang Jam 2 baru balik Kalau dia punya hak Buat sholat Jumat Gue punya hak Buat ibadah di hari minggu Itu dulu yang kita tentukan Bukan gajinya berapa Bukan Itu dulu Kenapa? Tuhan dulu Baru yang lain Itu hak loh Itu bagian terbaik Yang boleh diambil dari lo Kalau paradigma Sudah dirubah gini Obrolan-obrolan Pertanyaan-pertanyaan Tidak perlu ditanyain lagi Gimana sih caranya Bisa konsisten baca Alkitab Men Kita konsisten makan Lu mau tau kenapa? Karena kita lapar Emang kita perlu makan Kalau tidak makan bisa mati Benar gak? Sama lu gak perlu konsisten Baca Alkitab Lu akan baca Alkitab Kalau lu tahu Lu perlu Kalau lu tahu Di luar dia Lu gak bisa bikin apa-apa Kalau lu tahu Manusia gak hidup Cuma dari roti doang Tapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Tuhan If you only knew Andai lu sadar Tugas pemberita firman Cuma bikin lu sadar doang Karena ini Masalah lu sama Tuhan Bukan Gue gak bisa ngatur-ngatur Gak boleh Ya aku cuma bisa membuka Oh iya Iya juga ya Kayak doa misalnya Kenapa orang mesti diwajibin berdoa? Gak ada tuh yang mesti diwajibkan bernafas Mesti diingetin Eh udah nafas belum? Ya kalau gak nafas mati Sama Kalau gak doa kerohanian lu mati Jadi gak perlu diingetin Untuk bernafas Secara natural lu melakukannya Justru bahkan ketika lu dilarang bernafas Mulut lu dibekep Lu akan berusaha minggirin tangan yang bekep Lu karena lu bisa mati Iya kan? Ketika dilarang untuk berdoa Makanya Daniel tetap berdoa You know why? Karena dia tahu Hubungan yang paling penting Dalam hidup ini adalah hubungan sama Tuhan Dan kalau komunikasinya berantakan Hubungannya berantakan Hubungan yang lain boleh putus Gue boleh dikeluarin Dari jadi pegawai istana It's okay Gue bahkan bisa Diambil nyawa gue Gak ada problem Karena yang bagi gue hubungan Paling penting hubungan gue sama Tuhan Kenapa? Gue singa Gak apa-apa Gue singa Gue singa deh Dia tahu itu haknya Bagian terbaik yang gak boleh diambil Daripadanya Yang terakhir Ada suka cita? Soalnya yang terakhir Tinggal 12 menit Romans 10 ayat 17 Ini no brainer Lu pasti tahu Iman timbul dari pendengaran Akan apa? Akan firman Tuhan Romans 10 ayat 17 Pegangan Ini salah satu ayat yang mesti lu hafal Biar lu tahu Apa alasan Kenapa lu jadi khawatiran Jadi overthinker Kenapa? Karena bukan firman Tuhan Lu dengerin Iman timbul dari pendengaran Akan firman Tuhan Lu gak punya waktu Untuk denger firman Tuhan Karena lu gak pernah bikin waktu Teman-teman Mesti ingat Kita gak pernah punya waktu Maka kita mesti bikin waktu Ini kayak Kayak lu kerja Kenapa lu kerja? Karena lu gak punya duit Mesti bikin duit Bener ya? Gak punya soalnya Sama Kalau gak punya waktu Harus bikin waktu Dan lu hanya akan bikin waktu Bener atau gak? Hanya bagi yang lu anggap penting Jadi ketika lu bilang sama Tuhan Gua gak punya waktu Buat lu Tuhan Artinya apa? Sebenernya lu gak penting Buat gua Sebenernya bukan gak punya waktu Tapi gak punya hati Nah gua selalu sisikan Waktu gua Most of my time In a day Untuk balesin DM Orang satu-satu You know why? Karena gua punya hati Buat jiwa-jiwa Gua mungkin gak penginjilan Ke luar kota Masuk ke pedalaman Yang begitu-begitu That's just me Gua bisa malah nge-repotin orang Asam lambung nanti Malah sakit Tapi ini yang gua lakukan Walaupun asam lambung juga sama Balesin DM tuh satu-satu Tapi apa itu? Karena gua punya hati That's why gua make time Ya istri gua udah Dari dulu Awal-awal pernikahan Suka debat Kamu HP-an mulu Tapi dia menyadari Iya ya Akhirnya dia mulai pelayanan juga Sepanjang pandemi Mulai lalu social media aja Menyadari Iya ya Demanding banget ya Exactly Dan lu tau dong Kalau gua pegang HP Berarti gua bukan lagi main Atau lagi FOMO Pengen liat postingan orang Enggak Gua lepas lagi balesin DM orang Yang mau bunuh diri Mau bunuh bapaknya Ya kan? Macem-macem Tapi gua berdoa sungguh-sunggu Biar lu Jangan sampai Gak punya hati gitu Buat Tuhan Gak punya waktu Buat dia Gak pernah bikin waktu Buat dia Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan Insecurity timbul dari mana? Bacain kolom komen Ya Jadi tinggal lu pilih The choice is yours Kayak lagi gua gak mau jadi pribadi toxic Yang ngatur-ngatur Lu mesti milih ini You're a grown up Lu udah pada gede Lu tau apa yang harus dilakukan Ada orang DM gua tadi malam Dia bilang Gua udah melakukan ini kak Udah baca kitab sekalian Tapi kok hidup gua hampa ya Gua bilang oke Dosa apa yang lu masih terus lakukan? Yang Tuhan suruh hentikan Dan dia dengan jujur bilang Apa gua Karena gua pacaran beda agama kali ya kak Oh ya Dan jawaban gua apa? You know what to do kan? Ya sikat Tapi kalau gua putus Emangnya nanti gua gak hampa Yup Sederhana aja Kenapa lu hampa? Kenapa? Karena lu gak suka Ternyata gak boleh pacaran Sama yang beda agama Itu yang bikin lu sama Tuhan Bawahnya bete Itu yang bikin lu hampa Bukan karena lu gak baca alkitab Tapi apa lu gak punya hati buat Tuhan? Baca alkitabnya cuma sekedarnya doang Dan lu bingung kenapa lu hampa Ya iyalah Karena yang isi Yang duduk di tahap hati lu Yang gak layak duduk disitu Berhala Berhala selalu demand korban Termasuk hubungan lu sama Tuhan Lu korbanin Cuma buat hubungan lu sama dia Tapi believe me Kalau lu putusin dia Then let the king of glory Sit on the throne of your heart Lu akan punya rasa cukup Yang unik Yang ilahi Dan dari sana Mengalir kehidupan lu Dan dari situ Ketika Tuhan Lu bertahta Di hati lu Lu akan dipertemukan Dengan orang-orang Termasuk pasangan hidup lu Yang gak akan jadi berhala Yang bikin hati lu Gak hampa lagi Teman-teman gue tutup dengan ini Dalam 8 menit yang ada Kita lihat perjalanan imannya Petrus ya Simon Petrus Dia mengalami dua kali Kena badai Lagi naik Perahu Bareng sama murid-murid yang lain Yang pertama Pas mau ke Gadara Ingat gak Kena badai Parah banget Yesus Tidur Dia ngapain Dibangunin Yesus Guru Kok tidak peduli Kalau kita binasa Kalau gue jadi guru Kita Untuk Yesus bukan orang Ambon Gue disuruh Ambon Kayak gitu jawabannya kita Lu aja mah teman-teman lu Yang gak punya iman Gue mah jalan di atas air Bener gak Kita Dia bangun terus ngapain Di hardik Akita pencatat Menghardik angin dan danau Tapi yang bangunin dia Bukan angin dan danau Masalahnya Bener gak Yang bangunin siapa Petrus Jadikan suruh diem siapa Petrus Diam lu berisik Gue lagi tidur Bener gak Yang bangunin bukan angin dan danau Tapi kenapa angin dan danau Diam Kenapa Karena yang berbicara Tuhan Yang nyiptain mereka Maka pas suruh tiap diam dan tenang Langsung diam Lu bayang gak Badai Tiba-tiba Murid pulsa Orang macam apa ini Sampai angin dan danau Tunduk padanya Tuhan Yang menciptakan mereka Menurut tau yang paling sering Paling susah dibikin diam Siapa Nama tenang Kita Padahal kita juga ciptaan Tuhan Cuman yang paling nyolot Paling susah diyakinkan bahwa Yesus Tuhan Alam semesta tau siapa itu Yesus Ketika dia bilang diam tenang Oh kayak pernah denger suaranya Oh iya yang bikin kita Langsung diam semua Tau Tunduk Nurut Turun dari perahu Ada orang kerasukan setan Sungkem Mau ngapain kesini Hay anak Allah yang maha tinggi Mau nyiksa kita sebelum waktunya Ya Pergi loh Boleh gak kita perginya ke babi Minta izin Setannya minta izin Setan tau persis siapa Yesus Alam semesta juga Kita doang yang ribet Bener gak? Kita doang yang ribet Tapi perjalanan iman Membawa Petrus Sampai jadi pribadi yang apa Yang sempet jalan di atas air Dan sinnya sama Bukan dosa Skena Skenenya sama Adegannya Lagi naik perahu rame-rame Bedanya gak ada Yesus di perahu Tiba-tiba dia di depan Lagi naik jalan di atas air Hantu Hantu Bukan itu Tuhan Kata Petrus Dan dia yang minta Dia yang minta kali ini Ya Kalau lu suruh diam Gue diam dan tenang kemarin Untuk percaya bahwa Kalau lu bilang kita sampai seberang Kita sampai seberang Arti apa? Kalau gue liat tuh jalan di atas air Berarti gue juga bisa Gue pengen bisa Dan dia minta Kata Yesus ini Come Di tengah badai Di tengah semua noises Ya Dia sempet jalan di atas air Karena dengerin yang manggil Tapi ketika dia mulai terganggu Mulai ke distract Sama ombak Angin Mulai sama suara-suara yang lain Postingan ini Ya kan kontennya dia Udah mulai tuh Heong Heong Langsung tenggelam Ya ini kunci dalam hidup Kalau lu gak mau tenggelam Ya gak mau ketelen Ilang Karena semua Suara-suara berisik Dari dunia ini Fokusnya apa? Dengerin sama yang manggil Dan suaranya gak kencang Ini gue masih punya Sekitar 4,5 menit Gue mau pake Nyokap gue Jadi gini Kakek gue itu Dulu bukan Kristen Dia itu tentara Jadi dia bukan Cuman agama lain Tapi dia juga kejawen Kejawen tuh artinya Agamanya teman-teman Orang jauh Bukan agama Itu kayak Alian kepercayaan Jadi dia itu Suka mandiin keris Harika Malam Jumat Kamis malam Sedangkan dia married Sama nenek gue Nenek gue itu penginjil This just weird Right? Terang dan gelap Bener-bener bersatu Literally Aneh bener Satunya Kristen Satunya bukan Satunya ngusir setan Satunya malah main-main Sama setan This just weird Married lah mereka Lahirlah nyokap gue Anak kedua Oke ada satu waktu Dimana nenek gue Nenek gue tuh buka Di rumah kita dulu Ada kos-kosan Kos-kosan putri Khususus perempuan Ada perempuan yang Tuhan Ngomong jelas di kuping Nenek gue Di hat Impresi Rokudus ngomong Ini perempuan ini Profesinya gak bener Gitu loh Dia simpanan pejabat Akhirnya satu pagi Ketika dia mau berangkat kerja Gak keliatan Necis Gaya Kayak wanita karir gitu loh Gak keliatan Dia gak keliatan Binal gitu Gak ada gak keliatan Kayak baik-baik gitu loh Akhirnya dia dengan berani Pas lagi panasin mobil Itu perempuan Dia bilang kayak gini Kamu tau kan yang kami lakukan Itu gak bener Kaget ya Kaget Tapi bukan Dan langsung ini Kalau lu simpanan pejabat Lu harus jaga Confidentiality itu Kalau gak posisi lu bahaya Ya kan Lu bisa dimasalahin Lu bisa di Kalau lu dicepuin namanya Tunggu loh Lu dilempar ke Padahal yang salah Yang si om-om ini nih Si pejabat ini Cuma lu bisa dicepuin loh Dia punya segala kuasa itu Makanya apa Ini yang dia lakukan Dia bukan cuma keluar dari kos-kosan kami Tapi dia kirim santet Buat bunuh nenek gue Tapi karena nenek gue Ya kan Penginjil Deket sama Tuhan Sungguh-sungguh sama Tuhan Ya santetnya Kemungkinan besar mental ke kakek gue Tapi kakek gue biasa ngirim santet Right Gak mungkin Dia akan tanya Ngapain lu disini Ntar gitu Oh bapak Sorry pak Gak mungkin Akhirnya mentalnya kemana Bukan ke kakaknya nyokap gue Yang udah tidur duluan Mentalnya ke nyokap gue Satu malam itu Dia ngerasa sangat gerah Dia bingung Lalu dia pagi pasang angin Kok panas bener Gitu gitu Dilihat kakaknya tidur enak-enak Kok panas banget ya Bingung gitu Panas gitu Tiba-tiba di hadapan dia berdiri Makhluk tinggi besar Seginiannya mentok nih Tiga meteran Bulu semua Matanya menjulur Api gitu keluar gitu Api kayak dari tungku keluar-keluar gitu Taring panjang gitu Terus dia begini Gerakannya kayak gini Dan susak napas nyokap gue Susak napas Kayak nyawanya mau diambil gitu loh Kayak Ariel Tapi suaranya Ariel Ini nyawanya mau diambil Kebanyakan film Sad Susak napas Dan dia denger suara di teringanya Dia denger suara Sebut Yesus Interesting Dia gak percaya Yesus Orang agamanya krislam Ya bener Ya kan gabungan Itu agamanya Kalau ditanya sama orang Agama lu apa Dia bilang itu Dia belum tau Mesti milih siapa Tapi suara itu Sudah berbisik Bahkan sebelum dia jadi Kristen That's still small voice Sebut Yesus Dan dengan Sisa Nafasnya Terbata-bata Akhirnya Kesebut tuh nama Yesus Mental tuh setan Wah Dan dia langsung berusaha Lari keluar kamar Langsung pengen ke mamanya Kenapa kan itu Tuhan mamanya Tapi setan tuh berdiri lagi Dan detik itu dia gak perlu denger Suara roh kudus Untuk sebut Yesus Sampai hari ini Nyokap gue bilang suaranya Gue penasaran kan dia bisa denger suara Tuhan Audible Gue pengen Gue gak pernah denger Pernah sih Dalam pertobatan gue Sama satu lagi Teguran Tuhan di 2019 Akhirnya pernah Dulu gak pernah sama sekali Gue ngiri sama nyokap gue Asik banget ya ma Bisa denger suara Tuhan Suara Tuhan tuh kayak apa sih Kepo Wajar lah Dia bilang suaranya tuh gini Lembut Tapi tegas Jadi ketika dia ngomong Kayak every 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 fiber in your Body Kayak pengen ikut Berarti kalau Kayak gitu Tapi gak Gak maksa Gak yang galak Gak yang gitu Gak Lembut tapi tegas Dan lu pengen taat gitu Bawannya kata dia Wow Ya dan makin Apa dia jadi Hidup baca kitab banget orangnya Karena dia pengen terus bisa denger suara Tuhan Karena dulunya dia sebelum percaya Yesus Dia bisa denger suara setan Semacam kayak indigo gitu Nyokap gue tuh Tapi ketika dia sungguh-sungguh sama Tuhan Dia mau denger suara Tuhan Interesting Dan gue pengen tuh Gue selalu bilang sama Tuhan Gue pengen dong bisa denger suara Tuhan Langsung kayak nyokap gue gitu Jadi kasih impresi di hatiku Ya udah baca kitab lah Yang keras bacanya biar lo denger Ini kan Bener gak Jangan bilang Tuhan diem Kalau alkitab lo tertutup He speaks But the question stands are You listening Ya kita belajar dari Petrus Yang disuruh diem dan tenang Biar bisa denger Tuhan Suruh bisa percaya sama Tuhan Dan dia sempat bisa jalan di atas air Ya Kita lagi rasanya kayak jalan di atas air sekarang Makanya apa Cut through all the noise Tetap denger suaranya Perbanyak waktu Porsi untuk denger suara Tuhan Biar yang timbul iman Bukan insecurities Iman timbul dari pendengaran Akan firman Tuhan Insecurities timbul dari mana Bacain kolom komen Dari ngebandingin Hidup lo sama orang lain Fokus sama dia yang manggil Dan di saya kita akan berjalan di atas air We will walk on water Naukan hal-hal yang menurut dunia gak mungkin Bahkan menurut kita sendiri gak mungkin Tapi kita tahu kita bersama dengan dia Kalau dia yang manggil kita Gak ada yang mustahil Bagi dia dan gak ada yang mustahil Bagi yang per Caya Dan gue berdoa sungguh-sungguh Yuk kita berdoa yuk Nah ini gue berdoa sungguh-sungguh Biar lo ambil keputusan yang benar The choice is yours Gue gak bisa maksa-maksain lo untuk Baca Alkitab atau No no The choice is yours Yuk kita berdiri sebentar Kita berdoa sebentar Teman-teman beracara sendiri sama Tuhan Gue pimpin doa secara cepat aja Karena ini is between you and him Sekali lagi suara lo yang dia kangen Berapa dari lo mesti berhenti Minta pendeta doain lo Bukan gak boleh Tapi mesti gak dibiasakan Karena sebenarnya yang Tuhan kangen itu suara lo Jadi jangan titip salam Jadi udah males denger suara itu pendeta Lo lagi kenapa ya Dan titip salam ya Iya gak suruh ngomong sendiri aja Orang punya akses yang sama kok Bener gak? Karena Yesus kita semua bisa mendekati Tahta anugerah Tuhan Kasih karunia Kita semua punya akses yang sama Ya dan gue pengen lo pake akses itu Ya teman-teman tutup matanya semua Gue mau ceritain sesuatu lagi yang menarik Anak kedua gue Dulu setiap setengah empat pagi Suka bangunin gue Minta minum doang Dan itu hampir tiap kali Oke Gue ngantuk-ngantuk keluar Gue lah ada Ambil minum Nih Udah deh Udah pak Tidur lagi Gue gak bisa tidur Paling entah lagi udah mesti nganterin dia Itu yang terjadi hampir tiap hari Gue gak ngerti fenomennya itu apaan Nyebelin bener gitu sejujurnya Tapi sampe gue baca buku Tim Keller Tentang doa Jadi bilang doa itu privilege Siapa lagi Yang bisa membangunkan seorang raja Di subuh-subuh Cuma buat minta minum Selain anaknya sendiri Kih Beli sekaya Wow Kok gue gak pernah menyampe ke sana ya Dan sama dengan baca Alkitab That's a privilege Untuk Tuhan terus berbicara sama lo Bahkan sebelum lo mau dengerin That's just insane to me Terlalu besar kasihnya Dan ini yang gue pengen lo sadari hari ini Gue dateng Tetep dateng Walaupun anak gue lagi sakit Cuma buat ini Cuma buat menyadarkan lo What a privilege you have Dan betapa seringkali kita Take him for granted Kita anggap ini sepele Ah udahlah Apa sih cuman doa Apa sih cuman baca Alkitab Gue udah tau kok No Paradigma harus dirubah Ini bagian terbaik Yang gak boleh dirampas dari lo Right Yuk Gue bimbing doa sebentar Lu langsung beracara sama Tuhan Tuhan makasih Buat hatimu Yang terus engkau nyatakan kepada kami Terus ingetin lagi Bahwa kami yang perlu Tuhan Bukan Tuhan yang perlu kami Ampuni kami selama ini Kami menyianyiakan Privilege ini Menyianyiakan Mengabaikan suaramu Dan memilih untuk karena Entah karena pilihan sendiri Atau karena peer pressure Lebih dengerin yang lain Kalau kami gak harus dengerin yang lain Dan hari ini kami mau Mendengar Tuhan lebih lagi Kami mau jadi orang-orang yang Percaya di tengah dunia Yang makin Kayak badai ini Kami gak mau tenggelam Kami mau fokusnya Memanggil kami As we walk on waters With you We want to hear Your voice Over any other noise And so help us Holy Spirit Bantu kami Nah daging ini selalu mengira Kami gak perlu Tuhan Selalu cuman ngeliatin yang keliatan Tapi biar roh kudus bantu kami Sehingga hidup kami Bukan karena melihat Tapi karena percaya Terus mendengar suaramu Sehingga iman kami yang bangkit Bukan kekhawatiran Kasih Bapak Yang minta bantuan roh kudus Kepadamu Dalam nama Yesus Amen God bless guys Thank you